Selamat menikmati. Yap, ini labu kaboca. Yaitu jenis labu yang konon katanya berasal dari negara Jepang. Bisa tumbuh subur di sini karena kampungku punya tanah yang subur khas daerah dataran tinggi. Belum lagi didukung dengan udara yang sejuk sama seperti daerah asalnya. Sayang dibanding dengan tanaman sayur seperti water dan kubis, harga jual labu kaboca lebih murah. Hanya beberapa petani saja yang masih tetap menanam labu. Salah satunya Mbah Duh. Ini bapak, ini bapak. Wah, ya. Ketik-ketik. Eh, lagi apa? Ini yang harus saya mau nonton. Loh, kok kue ralapur aku ini biye? Mbah, kue lalali. Ya, selapa-apa ini gak mulai. Gak mulai, ngomong aku di jangan ya. Iya, iya. 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 Tuh, sepertinya kami harus berhenti sejenak. Simapan kelapa rangi. Untung saja ada kakak di pondok. Bapak matang, Gong. Kurang lagi saya gak bisa makan ini. Ini tas di wangi, ayo bintang matang. Ayo, 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 ayo. Wah, kebetulan sekali. Abi punya labu pemberian Mbah Duh tadi. Jadi bisa sekalian ikut dimasak di sini deh. Kali ini kakak mau membuat kolak mangkok labu. Bahan yang harus disiapkan, pisang kepok bakar. Kakakku bilang pisang kepok paling cocok untuk jenis olahan pisang kukus atau kolak pisang. Tapi, biar rasanya makin maknyos. Pisang lebih dulu kami bakar. Sambil menunggu pisang matang, kakak dan Abi menyiapkan labu. Memotong labu sampai berbentuk mirip dengan mangkok. Iyap, tempat kolak yang sedang kami bikin. Jangan lupa siapkan kuah kolak dari bahan santan gula pak dan potongan gula merah. Ikang yang sudah matang dipotong kecil-kecil seperti ini. Eh, satu lagi. Masih ada kacang merah yang akan membuat isian kolak makin komplit. Setelah semua bahan siap, baru deh susun di atas mangkok labu. Jangan lupa tambahkan daun pandan, biar aromanya makin jos. Lang, gue sih ini nanti kukus. Iya mbak, ayo mbak. Ayo lang, tarik wangi. Iya mbak. Nah, baru deh. Yang terakhir tinggal kukus kolak makin kolak labu. Karena hampir semua bahan sudah matang, proses kukus tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup 15 sampai 20 menit, kolak makin kolak labu sudah bisa disajikan. Taraaaah, ini dia kolak makin kolak labu ala simbolan genilangi. Sajian lezat, menikmat. Enak, enak. Enak, enak. Enak. Enak, 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 enak. Hmm, ini baru maknyos. Rasanya nikmat banget. Pisang dan labunya empuk. Apalagi kuahnya manis dan hangat. Jos gandos deh. Aku yakin habis ini Nopon pasti makin semangat mencari daun binahung ya. Engkau, enak. Enak, enak. Aku takkan boleh apa? Boleh. Kocok pinau dikauan ini siapa. Nah iya, enak. Kocoknya enak. Apa enak boleh ini mbak? Aku malah makan-makan ini ngobok. Enak. Enak, enak. Enak boleh. Ini aku boleh. Enak boleh. Enak boleh. Wah, enak. Enak boleh. Enak boleh. Waduh. Mbah Duh malah udah dapat daunnya. Ayo temen, kalau begitu kita langsung pulang aja. selamat menikmati